Sejarah kontroversial Empress Elizabeth of Austria Empress Sisi dinobatkan sebagai salah satu wanita tercantik di abad 19. Dia terkenal karena kisah tragis tentang bagaimana dia ditusuk oleh seorang pria anarkis asal Italia. Sisi dijuluki Prinses Diana pada zamannya karena mereka sama-sama memiliki kecantikan dan nasib yang kurang beruntung. Dia merebut perhatian publik dengan kecantikan dan kelembutannya dalam bersikap. Sisi telah bertarung seumur hidupnya demi menjaga kecantikan wajah dan tubuhnya. Dia memiliki caranya sendiri yang tidak biasa, bahkan cenderung sangat ekstrim. Sisi menggunakan masker wajah yang terbuat dari stroberi, daging sapi mentah, bahkan sperma. Sisi mengikuti diet ketat dan melakukan latihan jipnastik secara berlebihan. Bahkan setelah kehamilannya yang sebanyak empat kali, Sisi menjaga berat badannya secara ideal antara 43,5 kg sampai 50 kg. Seperti Prinses Diana of Wales yang sangat dicintai rakyatnya namun bernasib kurang beruntung, Sisi juga memiliki hubungan yang retak dengan anggota keluarga suaminya. Dia sering merasa seperti orang luar di istana dan lebih memilih untuk berbaur dengan rakyat jelata. Emperor Franz Josep I sangat mencintai istrinya, namun Sisi tidak bisa membalas perasaan itu. Sisi menganggap jika Franz Josep adalah pria yang membosankan dan sepenuhnya tunduk pada nasihat ibunya. Padahal, Sisi mengalami masa adaptasi yang sulit di istana karena ibu mertuanya, di mana hubungan menantu dan mertua tersebut sangatlah buruk. Keduanya memiliki empat anak dan putra tertua mereka, Crown Prince Rudolph, merupakan harapan untuk masa depan kerajaan. Setelah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus empress untuk memberikan ahli waris, Sisi mulai menghindari hubungan suami istri dengan Josep. Dia memilih menghabiskan waktunya untuk membaca sejarah, sastra, dan belajar bahasa Hungaria. Sayangnya, ketika berusia 17 tahun, Rudolph, sang putra mahkota, justru melakukan bundir dengan selirnya, Mary Vitsera. Kejadian ini membawa Sisi ke masa depresi yang tidak akan pernah pulih, di mana dia selalu mengenakan pakaian hitam seumur hidup. Berikut adalah sejarah lengkap Empress Elisabeth of Austria yang kontroversial. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Empress Sisi seharusnya tidak menjadi permaisuri. Elizabeth, yang sering dipanggil Sisi oleh keluarganya, lahir pada malam Natal tahun 1837. Dia merupakan anak ketiga dari Duke Maximilian Joseph of Bavaria dan Prinses Ludovica, saudara tiri Raja Ludwig. Sebagai seorang prinses, Sisi memiliki masa kecil yang bahagia. Dia dan saudara-saudaranya dibesarkan secara informal dan menikmati banyak kebebasan. Dia sering melewatkan pelajarannya untuk pergi berkuda di pedesaan. Sisi adalah gadis yang manis dan tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik pada masanya. Sementara di Austria, Emperor Franz Josep I, yang berusia 24 tahun, membutuhkan seorang istri. Ibunya yang dominan, Archidaches Sophia, memutuskan bahwa dia lebih memilih pasangan putranya dari keponakannya sendiri. Perlu diketahui, Archidaches Sophia adalah sosok wanita yang keras. Bahkan, dia sering disebut sebagai satu-satunya pria di istana tersebut. Archidaches Sophia akhirnya mengundang saudara perempuannya, Prinses Ludovica dan putri sulungnya, Helena, untuk menemui mereka di sebuah resort. Di sinilah, Elizabeth ikut untuk menemani ibu dan kakak perempuannya. Para wanita ini datang sangat terlambat, dan barang bawaan mereka telah hilang dalam perjalanan. Sehingga, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berganti pakaian atau menyegarkan diri sebelum bertemu Archidaches Sophia dan putranya. Saat itu, mereka berpakaian hitam karena sedang berkabung atas kematian bibinya, sehingga tidak tampil secara maksimal. Ketika gaun hitam tidak cocok untuk Helena yang berusia 18 tahun, justru penampilan tersebut membuat adik perempuannya terlihat lebih mencolok. Sofi mendorong putranya, Franz Josep, untuk tetap menikahi Helena. Tetapi, pasangan itu merasa tidak cocok. Franz Josep jauh lebih tertarik pada Sisi. Dia mengatakan bahwa dia akan menikahi Sisi atau tidak akan pernah menikah sama sekali. Dengan anggapan bahwa semua keponakan perempuannya dididik dengan baik, Archidaches Sophia berpikir jika tidak ada salahnya untuk menikahkan Sisi dengan putranya. Mereka akhirnya menikah di Wina pada tanggal 24 April 1854. Franz Josep sangat memuja Sisi yang cantik. Tetapi, Sisi tidak membalas perasaannya dan merasa sangat menderita di Wina. Setelah dia menghabiskan masa mudanya dengan santai dan ceria, kini dia harus mengikuti aturan formal yang kaku di istana. Di usianya yang masih 17 tahun, Sisi masih sangat kekanakan dan bergantung secara emosional pada orang tuanya. Dia belum siap untuk menjadi empress yang memiliki tanggung jawab berat. Disinilah kesehatan Sisi menurun. Elizabeth melahirkan anak pertamanya hanya dalam 10 bulan setelah pernikahan mereka. Ibu mertuanya, Archidaches Sophia menamai bayi tersebut dengan namanya sendiri, tanpa berkonsultasi dengan Elizabeth. Selain itu, Sophie juga mengambil tanggung jawab penuh atas pengasuhan cucunya dan menolak untuk membiarkan Elizabeth menyusui atau merawat bayinya. Elizabeth selanjutnya hamil lagi dan melahirkan anak keduanya yang seorang perempuan. Elizabeth masih tidak diizinkan Sophia untuk mengasuh bayinya dan Sophie menjuluki menantunya dengan julukan ibu muda yang konyol. Sophia juga meninggalkan pamflet di meja Elizabeth yang pada dasarnya mengatakan bahwa seorang ratu yang gagal menghasilkan pewaris laki-laki dianggap tidak berharga dan harus segera disingkirkan. Sayangnya, ketika sisi dan suaminya pergi berlibur dengan dua putri kecil mereka, kedua putrinya jatuh sakit akibat diare. Gisela yang berusia 1 tahun berhasil pulih, tetapi Sophie yang berusia 2 tahun akhirnya meninggal dalam pelukan ibunya. Akibat kematian putrinya, Elizabeth menjadi melankolis dan depresi berat. Dia dan suaminya lalu kembali ke istana Wina dan ibu mertuanya, Archidace Sophia, mengatakan bahwa kematian cucunya adalah bukti bahwa Elizabeth tidak layak menjadi ibu. Rahasia kecantikan Empress Sissy Pertarungan hebat untuk menjaga kecantikan versi Empress Sissy tidaklah mudah. Everyday was a good hair day for Sissy adalah ungkapan yang tepat untuk mendeskripsikan salah satu aset kecantikannya. Rambut coklat Sissy yang tebal sanggup membuat suaminya, Kaisar Muda, Franz Joseph, terpesona dan berkomentar secara khusus. Sebagai berikut, sungguh mahkota rambut yang indah membingkai wajahnya. Selama beberapa dekade, rambut Sissy menjadi sangat ikonik, sehingga wanita di seluruh kerajaan berusaha meniru penampilan Sissy yang rumit. Sissy mempekerjakan penata rambut teater yang menghabiskan tiga jam setiap harinya untuk menyisir dan mengepang rambut coklatnya. Setiap dua sampai tiga minggu, Sissy akan duduk di kursi hingga rambutnya menyentuh tanah, di mana dia akan mencuci rambutnya menggunakan telur dan minuman beralkohol. Ritual kecantikan ini memakan waktu hampir sepanjang hari, dan saat itu Elizabeth akan membatalkan semua tugas kerajaan. Dia menghabiskan selama berjam-jam untuk treatment kecantikan sembari belajar bahasa Hungaria. Rambut panjang dan tebal kebanggaan Sissy ini menyebabkan sang empres sering menderita sakit kepala. Diceritakan ketika Sissy membutuhkan bantuan karena tatanan rambutnya yang berat, dia akan melingkarkan tali melalui sanggulnya dan mengaitkannya ke langit-langit untuk sedikit meringankan beban rambut tebalnya. Di semua istananya, terdapat peralatan untuk latihan fisik, termasuk bingkai panjat di dinding. Sissy melakukan olahraga yang bisa dianggap berlebihan untuk menjaga tubuhnya tetap ideal. Para peneliti mengira jika empres Sissy menderita anoreksia nervosa yang belum diketahui saat itu, namun hampir dipastikan jika Sissy menderita kelainan ini. Dia hanya memakan jeruk atau minum susu. Sissy juga dikenal dengan diet jus daging yang dicampur dengan putih telur dan garam. Selain itu, dia sering mengonsumsi obat pencahar. Semua tindakan ekstrimnya ini membuahkan hasil yang luar biasa. M. Presisi tidak pernah memiliki berat badan lebih dari 50 kg. Bahkan, setelah empat kehamilannya, terkadang dia bahkan hanya memiliki berat 43,5 kg. Untuk menonjolkan pinggang rampingnya, dia mengenakan korset ketat dan gaunnya yang ramping untuk membalut tubuhnya. Dia diperkirakan memiliki ukuran pinggang sangat kecil. Berkisar 47 sampai 55 inci. Kasus Bundir Putra Mahkota Rudolf Rudolf dikenal sangat sensitif seperti ibunya M. Presisi. Tetapi neneknya, Archidache Sophia, memaksa Rudolf masuk ke pendidikan militer. Di sini, Elizabeth secara terbuka memberontak terhadap rencana Sophie. Karena, dia yang ingin melindungi putranya dari didikan yang keras. Namun, akhirnya, Sisi tetap kalah dari keinginan ibu mertuanya. Dalam hubungan yang tidak pernah akrab dengan Sophia, kesehatan Elizabeth kembali menurun. Dia menderita migrain parah dan muntah. Pada tahun 1872, Archidache Sophia meninggal. Dan akhirnya, meninggalkan Elizabeth dalam kedamaian. Namun, sesuatu yang buruk terjadi pada tahun 1889. Putranya yang berusia 30 tahun, Crown Prince Rudolf. Dan selirnya yang berusia 17 tahun, Mary, ditemukan tewas di pondok perburuannya. Kematian mereka disinyalir karena Bundir bersama. Namun, beberapa orang percaya jika mereka telah dibunuh. Elizabeth hancur dan mengenakan pakaian hitam untuk sisa hidupnya. Kehidupan Sisi dan Franz Josep telah membaik setelah kematian ibunya. Franz Josep sering menyatakan harapannya agar Sisi akan tinggal bersamanya di Wina. Tetapi, Sisi lebih suka melarikan diri dari kesedihannya dengan melakukan traveling. Selama sisa hidupnya, Sisi berusaha menghindari pertemuan bangsawan sebanyak mungkin. Kasus pembunuhan Empress Elizabeth of Austria dan kecantikannya yang memudar Hal yang kurang menyenangkan terjadi ketika Sisi mulai mengalami penuaan dini. Sisi mengobarkan pertempuran seumur hidup melawan kerutan dan penuaan dini. Disinilah, obsesinya untuk menjaga kecantikan semakin menggila. Disebabkan Sisi yang tidak ingin citra tentang kecantikan abadinya berubah di mata publik, dia menolak untuk mengizinkan fotonya diambil ketika dia menua. Sisi mandi air dingin setiap pagi dengan rahang sendi yang parah dan mandi minyak zaitun setiap malam. Dia menggunakan masker wajah dari tumbukan stroberi, sperma, atau daging sapi mentah. Sisi bereksperimen dengan krim wajah dan tonik yang tidak terhitung jumlahnya dan menjalani perawatan kulit harian yang sangat kaku. Dia dilaporkan akan menangis saat melihat rambutnya yang dicintai oleh semua orang mulai beruban. Untuk mengurangi kesedihan permaisurinya, si penata rambut akan menyembunyikan selotip di bawah celemeknya. Selama Sisi menyisir rambut Sisi, dia diam-diam akan menempelkan rambut yang rontok disisir, jadi setelah itu dia bisa menunjukkan sisir bersih kepada Sisi. Pada hari Sabtu 10 September 1898, Elizabeth dan Countess Irma meninggalkan hotel di tepi Danau Geneva. Mereka berdua berjalan kaki untuk mengejar kapal uap dan Sisi bersikeras agar mereka berjalan tanpa anggota rombongan yang lain. Mereka sedang berjalan di kawasan pedestrian ketika seorang pemuda anarkis Italia mendekati mereka dan mencoba mengintip ke bawah payung Sisi. Dia menikam Elizabeth dengan kikir jarum yang diasah sepanjang 4 inci atau 100 mm. Senjata itu telah menembus ke dada Elizabeth, mematahkan tulang rusuk keempat, dan menembus jantung. Elizabeth akhirnya tumbang. Namun, dia berhasil mendapatkan kesadaran singkatnya setelah perawatan. Saat itu, Countess Irma bertanya apakah ia merasakan kesakitan. Dan Sisi menjawab tidak. Sisi lalu bertanya apa yang telah terjadi. Namun, setelah pertanyaan ini, Sisi kehilangan kesadarannya dan tidak pernah bangun lagi. Sesuai wasiatnya, Sisi menginginkan sebagian besar permatanya dijual dan uangnya diberikan untuk amal. Menurut kalian, apakah yang bisa dipelajari dari kisah tragis kehidupan Empress Elizabeth ini? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.